Kenapa kita pelajari kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu ya, ada yang dibinasakan oleh Allah, ada yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita tidak tersesat supaya kita tidak dimurkai oleh Allah supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhir, di akhirat siratalladzina an'amta alaihim, oh banyak, dalam Al-Quran itu sejarah, orang-orang bangsa-bangsa, kaum-kaum ya, yang mana mereka telah diberikan karunia ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat apa? ni'mat hidayah ya, orang-orang soleh para nabi para sidikin, para suhada orang-orang soleh itu kenapa Allah sebut mereka an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim ya, mereka diberikan apa? karunia ni'mat apakah mereka bergelimang harta? tidak tapi Allah sebutkan ni'mat apakah mereka memiliki kekuasaan dan jabatan yang mentereng? tidak hanya sekian ya, hanya berapa ya? seratus dua puluh empat ribu nabi tiga ratus tiga belas rasul itu ya yang jadi raja penguasa itu cuma berapa pak? ada yang tahu? yang jadi raja penguasa jadi negarawan itu cuma tiga Daud Sulaiman Nabi Muhammad SAW Nabi Musa belum jadi raja dia jadi oposan raja iya jadi oposisi dia Nabi Yusuf belum memegang puncak kekuasaan dia hanya jadi menteri seperti semacam apa? semacam outsourcing itu diambil oleh Fir'aun karena dia punya keahlian satu bidang tertentu untuk mentakwil mimpi dites ditanya bagaimana menyelesaikan masalah negara ini nah itu dengan mimpi itu ditakwilkan oh begini-begini oh berarti kamu punya ilmunya ya sudah kamu aja saya angkat jadi outsourcing ya jadi menteri sebentar gitu belum berkuasa jadi yang jadi negarawan jadi pemimpin itu hanya siapa? Nabi Daud jelas sejarahnya dalam Quran walakad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tair wa'alanna lahul hadid ya wa'alanna lahul hadid ani'mal sabighatin waqaddir fisar diwa'amalu saliha dan seterusnya ya ya dalam surat sahabat ya kemudian Nabi Sulaiman walakad ataytu dalam surat sahabat ini dalam Nabi Sulaiman ini surat An-Namal walakad atayna Dawuda wa'alanna ilma wa'ala alhamdulillah illadhi fadlana ala kathiri min ibadih ilmu ini kami sungguh telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu inilah modal kekuasaan itu harus apa? berdasarkan il ilmu ya jangan kita menjadikan apa namanya kekuasaan itu sebagai sarana untuk berburu rente gak boleh ya kalau kita pakai cara berpikir begitu kekuasaan itu hanya untuk memburu rente itu sama dengan perilaku Bani Israel ya Bani Israel itu ketika pertama Allah hancurkan mereka itu lihat surat Al-Baqarah itu ya di just kedua akhir itu ya cerita tentang ribuan orang Bani Israel ya yang dimatikan oleh Allah kenapa? karena lari dari negaranya lari dari negerinya takut ya diserang oleh musuh ya alam tara ilal ladhina kharaju min diarihim wahum ulufun hadharal maut faqala lahum allahu mutu thumma ahyahum itu ayat berapa? 245 246 sampai 248 ya ini satu kaum Bani Israel ribuan orangnya di satu negeri mau diserang oleh musuh bukannya dia mempertahankan negerinya malah lari ya mengungsi kenapa? takut mati gak mau menghadapi serangan musuh nah ini dihukum oleh Allah matilah kamu sebelum kamu mati beneran ya kemudian dihidupkan kembali dengan kondisi yang baru dengan semangat yang baru maka Allah mengatakan kepada Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka waqala lahum nabiyuhum inna allaha qadba'thalakum taluta malika eh Bani Israel Allah perintahkan kalian untuk mengangkat pemimpin yang namanya tolud tolud ini siapa? miliarder? bukan pengusaha tajir? bukan ya dia orang yang rajin belajar orang yang ahli ilmu maka Bani Israel itu protes ya kepada Nabi itu Nabi yang tadi memerintahkan supaya mengangkat pemimpin ini yang namanya to tolud kenapa bukan kami yang jadi pemimpin yang berkuasa kami lebih berhak kenapa? walam walam yuk tasa'atam minal mal itu si tolud ini walaupun dia pinter dia kere bos gak punya fulus yoi halo Assalamualaikum jadi gaya-gaya model meraih kekuasaan dengan uang itu itu tidak dibenarkan dalam Islam ini model Bani Israel ya yang memandang kekuatan uang itu segala-galanya pemimpin itu dari arus dari orang kaya atau yang di backing di backup oleh orang kaya kira-kira begitu artinya apa? kekuasaan itu dikendalikan oleh uang gak boleh ini dalam Al-Quran sejarahnya begitu kalau kita lihat buka kisah-kisah dalam Al-Quran itu apa kata Allah? apa kata Nabi itu? sungguhnya Allah kenapa dia memilih tolud ini sebagai pemimpin buat kalian? karena Allah sudah bekali pemimpin itu dengan apa? kekuatan ilmu dan fisik yang baik sama Nabi Daud pun meneruskan estafet kepemimpinan tolud setelah mengalahkan jalud itu juga dengan apa? ilmu jadi kekuasaan itu harus berbasis ilmu ini kalau kita makanya sejarah Al-Quran itu menarik Pak apa sejarah yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran itu itu kita akan ambil ibrahnya itu saripatinya itu itu ketemunya ujungnya apa? ilmu makanya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? ikra' bismi rabbikal ladhi khawak kekuatan membaca jadi pemimpin itu harus cerdas bisa membaca situasi bisa mengantisipasi masa depan apa harus langkah-langkah yang harus dia ambil dia ambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari segala macam ancaman dan tantangan-tantangan itu dia ubah menjadi peluang makanya Al-Quran ini Islam ini adalah peradaban ilmu Tolud jadi penguasa karena ilmu Daud jadi penguasa karena apa? ilmu meneruskan kepemimpinan Tolud Sulaiman apakah ini nepotisme? karena bapaknya raja lalu mewariskan anaknya kerajaan enggak Al-Quran tidak mengatakan demikian ya apa yang diwariskan dari Daud kepada Nabi Sulaiman itu adalah ilmu karena dua-duanya sama-sama orang berilmu jadi bukan karena semata-mata garis keturunan garis nasab tidak ya maka istilah waris pewarisan kekuasaan itu harus berdasarkan ilmu itulah yang diterapkan oleh Nabi S.A.W. ya kepada para sahabatnya pemimpin khulafahur rasidin itu semuanya adalah orang-orang berilmu mereka ini ulama dan satu pun enggak ada dari anak cucu keturunan Rasul yang diwariskan kekuasanya dari Nabi Muhammad S.A.W. 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 S.A.W.